Para pengungsi di kota Rafah di Gaza Selatan, hari Rabu mengantari untuk mendapatkan bantuan tepung yang didistribusikan oleh badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA. Sebagian besar bantuan kemanusiaan untuk Gaza melewati perbatasan Rafah dengan Mesir. Menurut PBB, 138 truk berisi bantuan memasuki Gaza pada Selasa. Seorang pengungsi mengatakan pasokan bantuan yang datang hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Badan bantuan PBB mengatakan mereka menghadapi proses pemeriksaan yang rumit. Alhasil, hanya sedikit bantuan yang dapat masuk ke Gaza saat kebutuhan para pengungsi meningkat. PBB menambahkan, satu dari enam anak di bawah usia dua tahun di wilayah utara menderita kekurangan gizi akut dan penurunan berat badan. Kita ingin stay перепotongan dengan orang, kaya tidak itu cakap enat, kemudian kita lagi資料. We oblig nonkik cheg Angular 2, lanjutkan dengan masak, bagaimana kita harus ber attention? Bapa hopefully block 18 saja. Bapa某 kita untuk kita cair bersedia? bagaimana kita harus proses na Уранnya? Slexa, gameuver ayuda, baga kamuun takdur kita. Kalau senin itu mereka datang bertahan, kita liberties itu takdumakan numero orang, dan Cutija하들이 kita. Sejak melancarkan serangannya ke Gaza, Israel telah melarang masuknya makanan, air serta obat-obatan dan pasokan lainnya kecuali sedikit bantuan yang masuk ke selatan dari Mesir di penyeberangan Rafah dan penyeberangan Karim Shalom. Meskipun ada seruan internasional untuk memperbolehkan lebih banyak bantuan, jumlah truk pasokan bantuan yang masuk telah menurun drastis dalam beberapa minggu terakhir. Upaya PBB untuk mendistribusikan bantuan telah dilumpuhkan oleh serangan Israel dan pertempuran yang terus berlanjut. PBB telah menyerukan Israel untuk membuka penyeberangan di utara dan menjamin koridor yang aman bagi konvoy kedaraan pembawa bantuan kemanusiaan.